Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantaian 6 suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammirhum tadmira Waktulhum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya muntakim Amin ya rabbal alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Babi Ado Bersama gue Babi Ado Youtuber ayat biasa yang tetap santu-tabang sehat Dan jangan lupa ngupi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Wassabi ajma'in Rabbi syurah li sadri Wa yasir li amri Walulub datam melisani Yabdaw bauli bijayin nabi wa alih Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allah Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang tuhatu apapun Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian Itu menjadi sakit penghapus dosa penampak pahala Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Bismillahirrahmanirrahim Amin Ternyata dipondok anak yatim Nurul Itihad Gua kenal sama mereka tu Gua pernah disondok Gua pernah bantu mereka Nih masih ada konten dua Banyak konten gua tentang mereka ini Nih Nih mengharukan Mbak Bealdo bersama anak-anak yatim kota Malang Mengharukan ya Ini disini gitu Nih masih ada konten gue Bahkan ya Gua tuh sempat berurusan sama Orang kampung sana Untuk belain pondok ini Kita lihat dulu video ini ya Kita lihat dulu video ini nih Nih ya Allah Sedih gue Nih Gua disono nih Ini pondok yang pernah Apa ya Kaget gue Yang disebut sama Kori Itu kan ada Kori Nyebut Ustadz Abi Mujal Majelis Majelis atau apa Kori nyebut namanya Mujalis Kaget gue Ada disini nih Video ini panjang nih Nih Lihat deh Nih 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 orang nih Ya Allah Ya Allah Ya Allah Sedih gue Anjir Sedih Di konten ini nih Gue lagi Beneran Ya Allah Nelihat anak-anak yatim itu gue Hah Kadang-kadang begitu ya Manusia nih Ya Allah Tepak yang namanya sudah Mujalis itu artinya orang yang duduk Sudah Sayangnya Oh rusak persahabatan kita Ustadz Mujalis Tuh Itu sampai kita kunjung ke sana itu Didampingi ketua Robito Kota Malang Lu lihat nih Balasannya Keren Ustadz Mujalis Amin Hasan Bin Aywi As-Sagaf Jangan dicore Saya dari Robito ya Walaupun masih magang Kita akan duduk Ngobrol tentang Masalah Darula Ikam ini Ya Boleh ya Boleh ya Insya Allah Semangat ya Belajarnya ya Semangat Allah sayang Rasulullah sayang Sama kalian Tidak akan menurunkan balak Kalau kalian dicintai Di satu daerah Tapi kalau kalian ditelantarkan Nama orang-orang daerah sini Maka Allah akan menurunkan balak Bagi mereka Doakan orang-orang Doakan insya Allah Balak musibah Allah Angkat dari daerah malang Amin Amin Makan kita Duduk-duduk Mujalis Dia Bisa Allah Itu memang Anu ya Pas betul Ini sampai kita Ngembang Bicarakan itu Tanah masih ada kan Wahul Ambul Shafiq Al-Yatimi Wal-Harmalah Ini duduk bertiga Kita Duduk bertiga Kita disini Kita mikirin ini tempat Robito Adawiyah turun langsung Bahkan nih guys ya Gue nih Ada pertemuan sama Ada undangan Ustadz Abdusomad dateng Ustadz Abdusomad dateng di Malang Gue pakai kalimat Todong Gue kalimat Karena Di acara ini Gue ngomong langsung gitu Minta sama Di waktu itu ada Kapolres Ada Ustadz Abdusomad Ada beberapa tokoh Dan Alhamdulillah Buat anak yatim ini Ya Allah Ya Allah Ustadz Mujalis Sebegitunya Ntum sama Abaib Hah Sebegitunya Sebegitunya Ntum Nanti ini video-video Gue taruh di belakang Walaupun agak panjang Gak apa-apa Kalian nonton Sendiri Ya Allah Sedih hati gue Kok bisa sebegitunya Dia terima Kori Nih Ini gue masih Kutu-kutuan Ini di dalam Di dalam nih Ada Ustadz Abdusomad Ini gue ngomong deh Ini dengerin Gue ngomong apa Yang saya moga Yang saya cintai Yang saya waktif Barang-barang Barang-barang Udama Barang-barang Sadi Di bumi ayu Ini Kita dengerin Gue ngomong apa Di bumi ayu Tentunya bergabung ke Malang Ini Bukan usah Gajian luar Bukan Saya dari Jakarta Ketemu Dengan anak-anak Naki-anak Melihat tempat mereka Dan Akhirnya Saya merasa Karena kata Rosolong Posisi Rosolong 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 Seperti ini Sambil menelitur Kalau salah Saya bukan Bukan ulama Jadi Saya mengejar posisi Seperti ini Rosolong Kalau dekat dengan Pak Budi dan Pak Kolehnya Sudah membuat kita bangga Bagaimana dengan posisi Seperti ini Dengan Rosolong Dan ini Kesempatan pagi ini Saya jarang Bisa bangun pagi ini Jangan Cuman Gue pikir Ini kesempatan Kapan lagi Saya gak pernah Kumpul kejabat Saya gak pernah Kumpul orang kaya Ada anak Kertim yang perlu Dibantu Saya menjadikan Diri saya Pahim ini Menjadi Penemisnya Anak Kertim Di hadapan Kalian semua Tolong Diperhatikan Anak Kertim Yang ada Di Bumi Ayu Namanya Tolong Dilihat Namanya Namanya Ustadz Mujemis Alamatnya Ada Anaknya Ada Langsung Dilihat Supaya Juga Cepat Tugas Saya Dimalam Selasai Karena Kalau Itu Belum Saya Saya Gak Pugih Dari Malam Karena Saya Dari Anak 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 Gue jadi sedih Sumpah Gue jadi sedih Ingat Si Mujaliz Sedih gue Aduh Kok bisa Dan Kebetulan Gue juga Kenal Sama gurunya Ustadz Mujaliz Gurunya Itu Namanya Keifah Rozi Dan Gue WA Beliau Gue bilang Kok bisa Murid Anto Gue mau Neger Mujaliz Sudah Males Kok bisa Lihat aja Nanti Videonya Ada Di belakang Gue tampilin Semuanya Ini Sama ini Gue tampilin Supaya Kalian tahu Betapa kami Mencintai Pondok itu Kok bisa Datengin Kori Menerima Kori Nia WA Dari gurunya Kan Gue udah Minta izin Namun Umur panjang Sehat Afiat Astaghfirullahaladzim Astaghfirullahaladzim Sedih Gue Nia Dengerin Nia Ntar Gue Gedain dulu Bismillah Rahman Rahim Iya Samitul Khabar Jadi Salah Satu Kekan Karya Bani Alumni Iya Beliau Bilang Aku Telah Mendengar Khabar Dari Salah Satu Teman Teman Bukan Alumni Puncan Poyong Kulak Kiri Ya Madateng Kori Katanya Lu Dateng Kori Apakah Bener Emban Madateng Kelompok Imaduddin Apakah Bener Lu Ngedatengin Kelompok Imaduddin Iya Setiap Bapan Mas 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 Iya Bener Bener Lu Dateng Kelompok Imaduddin Mungkakek Medateng Apa Alasannya Kalau Lu Ngedatengin Apa Alasannya Aku Aku Tidak Suka Ir Rido Aku Tetap Tidak Suka Tidak Rid Gurunya Tidak Mengikuti Ulama Murus Kita Mengikuti Ulama Murus 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 Suriyah Rasulullah Sallallahu Tetap Istiqamah Tetap Istiqamah Dengan Mengharapkan Syafaat Baginda Pestikai Nabi Dengan Mengharap Syafaat Nah Beliau Yakin Habaybiduzuri Rasulullah Ratif Jadi Hatif Atas Yang Punya Ratif Ratif Hadad Ratif Atas Ini Kitab-kitab Yang disebut Amalia Amalia Sebenarnya Menyajari Para Hal Hal Hain Tengkau Ya Abag Anu Panas Sajamah Menyajari Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Kita jadi Panas Kalau Salah Satu Alumni Ini Muridnya 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 Beliau Panas Kalau Muridnya Ini Seperti Mujaliz Ini Datengin Kori Jawaban Si Mujaliz Ada Dikirim Ke Gue Juga Ini Suara Mujaliz Pernah 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 Menabi Medatang Kalau Ngedatengin Bukan Saya Nggak Ngedatengin Ternah Tentang 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 Kan Ngedatengin Sebelum Ngedatengin Muduk Dimin Kenal Bede Bekasi Sebelum Beliau Si Mujaliz Sudah Kenal Di Bekasi Begitu Ceritanya Karena Dia Kenal Mungkin Keduan Acara Karena Kenal Dia Punya Acara Di Ngedatengin Keduan Acara Jember Sarang Imahlang Ngomong Ke saya Punya Acara Di Malang Bentar Pelan 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 Acara Jember Sarang Imahlang Seperti Sampun Ada Pak Kemalang Hubungi Aptina Tak Mampir Guru Sekadid Waktu Kemalang Dia Ngomong Nih Si Kore Ke Mujaliz Nggak Mampir Guru Tak Mampir Saya Mau Mampir Tengku Saya Bilang Aptina Debu Sekadid Silahkan Sore Gak Duduk Di Tempat Sore Tapi Serang Aptina Pernah Pagi Tak Kengeng Bit Habit Bentar Ada Telepon Ya Allah Siapa Lagi Lanjut Bit Karena Polemik Perapan Panas Ya Karena Polemik Panas Di Sini Jenengan Tengku Jangan Berlama-lama Di Di Mana Di Sini Eh Karena Polemik Itu Perapan Panas Takut Dia Takut Kena Juga Polemik Panas Malam Malam Bulangnya Itu Ada Yang Jemput Ada Yang Minta Ya Allah Jangan Bohong Itu Ada Yang Dateng Ketempat Lu Kan Ada Videonya Kok Udah Jangan Bohong Amma Guru Ya Allah Udah Udah Habisin Terkait Amalan Ini Alhamdulillah Kita Istiqomah Amalan Kita Masih Tetap Istiqomah Termasuk Ngaji Sulam Aku Termasuk Ngaji Sulam Taufik Masih Tetap Alhamdulillah Makin Ngaji Bu Ya Masih Sampung Doa Sampung Doa Biar selamat Dari Fitna Fitna Lu Mau Selamat Dari Fitna Lu Biarin Kori Dateng Ketempat Lu Mujaliz Itu Yang Gue Nggak Habis Pikir Guys Serius Ini Kalian Lihat Buktinya Video Ini Panjang Panjang Tapi Akan Gue Tampilin Semuanya Setega Itu Mujaliz Ini Sampai Robito Untuk Mondok Kalian Kalian Tahu Lagi Masalah Begini Ya Tahu Kalau Kori Itu Kalian Masih Terima Ya Begitulah Balasan Orang Terhadap Baik Her Insya Allah Mudah-mudahan Hidayah Dan Gurunya Sudah Menegur Mudah-mudahan Hidayah Ini Mujaliz Gue Minta Maaf Kalau Ada Salah Ini Kalian Nonton Video Fullnya Yang Panjang Banget Tapi Tahu Tahu Wadidaya Wadidaya Wassalamualaikum Wadidaya Wabarakatuh Ya Ya Kher Insya Allah Kita mulai Bismillah Walhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Wajud Hadirun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah 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 . Ya Ya Alhamdulillah Nurul Intihan Di Bumi Ayu Jadi Sebetulnya Bergalur Malam Ini Bukan Dau Sangka Dua Apa Bukan Berusaha Anak Yatin Saya Dari Jakarta Kebetulan Ketemu Dengan Anak Anak Yatin melihat tempat mereka dan akhirnya saya merasa karena kata Rasulullah posisi Rasulullah seperti ini kalau salah saya bukan ulama jadi saya mengejar posisi seperti ini kalau dengan Pak Buh dengan Pak Rekol yang sudah membuat kita bangga bagaimana dengan posisi seperti ini dengan Rasulullah dan ini kesempatan pagi ini saya jarang bisa bangun pagi ini jarang cuma gue pikir ini kesempatan saya tidak pernah kumpul pejabat saya tidak pernah kumpul orang kaya ada anak kertim yang perlu dibantu saya menjadikan diri saya hari ini menjadi penemisnya anak kertim di hadapan kalian semua tolong diperhatikan anak kertim yang ada di bumi ayu namanya saya selalu di lihat Ustaznya namanya Ustaz Mujemis alamatnya ada anaknya ada langsung dilihat supaya juga karena cepat tugas saya di malam selesai karena kalau itu belum tugas saya saya tidak pergi dari malam karena saya sudah janji sama anak-anak yang di pintu waktu kami datangi tidak ada sedikitpun wajah mereka wajahnya tidak ada wajahnya bahagia dengan kata seperti itu mereka bahagia itu kayak dipukul ya Allah pertanyaannya bukan bagaimana kenapa untuk kasih keadaan itu bukan tapi kenapa Allah tunjukin itu sama gue jadi ini saya mau nulai perasaan ini sama tempat ini karena saya lihat tempat ini insya Allah termasuk nama-namanya yang nama-nama orang mulia tidak kita duduk di tempat ini apa hasil semuanya dengan rencana mudah-mudahan bisa mengajak semua hati yang ada di sini untuk memperhatikan anak yatim mobil khusus ini di kota malam bukan di kampaten di kota di kota di bumi ayat jadi mohon mudah-mudahan dapat perhatian tadi sudah saya sampaikan kutat-kutat sama Allah menjadi saksi Muhammad sudah menyampaikan anak yatim kepada ulama dan orang tadi di malam kita di setiap wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh dari para asadis pertama dari Habib Habib tentu kita akan bersama tadi Pak dan Din langsung akan ke lokasi kemudian kalau kita bisa bersama antara Yasin dan Al-Kahfi tentu kantin sini juga sudah terlalu banyak silapnya karena sudah ada silapnya jadi apakah mau dikonvinir langsung atau nanti tokoh-tokohnya ke sana saya sebagai poin tidak masalah gantian 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 masalah insya'allah masalah 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 Dan ini penting ini buat warga Malang dan pemerintah disini Kota Madia atau Kabupaten? Kota Madia ya, pemerintah Kota Madia Malang dan juga pemerintah Jawa Timur Berhatikan anak yatim kalau enggak bencana itu banyak Ini kita melihat banyak bencana terjadi sama bangsa ini sekarang Termasuk di daerah Kabupaten Malang, kesian Mudah-mudahan yang kena bencana insya Allah Jadi itu penghapus dosa, penambah pahala Dan mudah-mudahan jadi teguran juga Kita mau ngobrol-ngobrol sama antum nanti Ustaz ya, siapa yang nama antum Ustaz? Mujaliz, tepak ini namanya sudah Mujaliz itu artinya orang yang duduk sudah Jadi Dan ini Alhamdulillah kita didampingin sama ketua Rabbi Ta'alawiyin Kota Malang Habib Hassan bin A'wi As-Saggaf Jangan dicore saya dari Rabbi Ta'alawiyin, walaupun masih magang Kita akan duduk ngobrol tentang masalah darulah hitam ini Boleh ya, insya Allah Anak-anak, semangat ya belajarnya ya Semangat Menurunkan balak bagi mereka Doakan orang-orang Doakan insya Allah Balak musibah Allah Angkat dari daerah Malang ini Amin Amin Oke, kita duduk-duduk Mujaliz Bisa Angga itu memang pas betul ya belajarnya Mau jadis Si suruh jelis sudah Gampang tidur-gampang tidur Enak tinggal di sini? Enak ya Enak ya Betah Alhamdulillah ya Betah ya Nanti Habib boleh tinggal di sini? Boleh Boleh ya Ikut sama kalian Boleh Habib juga anak yantin soalnya Baru Ya tim kan ada luar sya tapi anak, Habib Ya Allah Ini satu kamar berapa anak? Empat belas Empat belas anak satu kamar Seperti anak pap Iya Suhara Kuat tapi ya Kuat ya Kuat 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 Ini curang dibersihin Oh ini paling bersih Ini berapa anak di sini? Di sini Enam Oh Yang di kamar ini? Oh Enam Dan satunya pulang Kenapa pulang? Tuh mau mana? Di sana Di sana Di Bimbing Di Bimbing Bimbing Ini kecil Ini anaknya Abi Emang anaknya Abi Oh iya iya Ayo kita lihat lagi Enak loh kamarnya ya Gue mau minta kamar di sini pokoknya Ada berapa kamar di sini Ustaz? Empat Empat Cuman empat Enam puluh anak ini Iya Ya Allah Jadi mulai pertama mau Mulai pertama kenal Terus Jalan sama Hei Bebi Bapak ini Pak Karena Anda sendiri punya 24 terlantar 24 tangannya itu terlantar Berapa kamar? Iya berapa kamar Ustaz? Empat kamar ini? Empat kamar saja Allahu Akbar Biayanya satu kamar berapa? Nanti ya Pak Yuk nanti kita bicarakan itu Tanah masih ada kan? Stok tanah masih ada kan? Iya ada Ayo kita pikirkan Loh ini ponongan tempat apa ya? Ini sama di kamar sini? Ayo Loh Di jebolin Di jebolin buat apa itu? Ayo Sama ketua kamar Mana ketuanya? Mana ketuanya? Mana ketua? Sini ketua? Mana ketua kamarnya? Mana ketua? Mana ketuanya? Tidak apa-apa 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 yang kuat-kuat disini anak Nanti insya Allah Mudah-mudahan ada rezeki dari Allah Amin Kita bisa lantung Untuk bikin-bikin proyek Pembangunan kamar anak ya Insya Allah kita akan bikin Insya Allah kita akan bikin Insya Allah kita akan bikin Adamin Allah Seperti katantung Tidak mungkin Allah biarin kita gitu Iya Ayo Mana lagi Itu musolanya Tidak Bucuk 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 Cana Cana Oh di sini Kalau Kalau babe Di sana Di pondok sana Sukanya piara ular Gak semua ular berbisa Ya ini kanan Anakan kanan Oke Sudah Ya Alhamdulillah Kita udah nyampe di yayasan Darula hitam Mutu'afa Nurul itihad Alhamdulillah Ini Ustaz Mujaliz Subhanallah pas banget gitu Mujaliz itu artinya orang yang duduk gitu Jadi yang betul Ini memang Sesuai dengan orang tua Memberikan nama Doa itu lebih banyak Mestinya dari beliau Kalau gue ini kan banyak di lapangan Banyak di Medan gitu Ya kan Ini Alhamdulillah Gue bersyukur banget Alhamdulillah Hari ini Allah takdirkan gue bisa kesini Alhamdulillah Bahkan Rasulullah pernah bilang Ya Bibi Rasulullah Alhamdulillah Aku dengan anak yatim itu dekatnya seperti ini Dan disini Gak ada satupun Gak ada satupun Anak itu yang ingin menjadi yatim Gak ada Tapi Allah punya kehendak lain Adanya yatim Itu untuk membuat kita Ujian buat kita Apa yang harus kita lakukan Dan Alhamdulillah Ustaz Mujaliz Jazakum Allah Biahsanil jazak Di dunia Dan akhirat Mudah-mudahan Ustaz Mujaliz Allah berikan balasan Sebaik-baik balasan Di dunia dan akhirat Amin Gak gampang Ngurus anak yatim Gak gampang Gak gampang Orang tua sekarang aja Ngurus anak sendiri aja Susah Ya betul Jadi Ustaz Saya mau tanya-tanya Ini apa Ustaz Di sini udah berapa lama Ustaz Micnya di dekatkan Awal masuk ke Orang tua Orang tua Orang tua 2017 2017 Berarti beliau udah 5 tahun 5 tahun Jadi ini Alhamdulillah tanah wakaf Kalau ini Hiba Oh dari Hiba Alhamdulillah Dari Hibahnya dari Kota Pak Lalu anak Itu masih Kota Putri Jadi Mohon Pak Bapak Putri Tidak Pak Bapak Putri Itu adalah Di Tandung Masa Ini Ya Nanti 19 Anak Kehubur Dari Anak 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 Oh ini Masanya Ini Masa Anak Anak Alhamdulillah Dan sekarang sudah ada berapa anak total Allahu Akbar 64 anak Ini minta maaf ini Jangan tertinggung Rizik minallah Selama ini ada gak Dari pemerintah melihat Saya tidak Memang kita-kita Tapi kalau dikasih Oke Jadi enggak-enggak Bukan anton yang minta Kalau dikasih mau Jadi ini bukan minta Sebetulnya Ini ustaz kalau saya salah Ingatkan saya bukan ulama Saya bukan ustaz Ayat Qur'annya itu bunyinya Khuz min amwalihin Sodaqot Khuz Artinya Akhazah ya'udhu akhazan wa ma'khazan Bahwa akhidun wa zaka ma'khudun Khuz Itu Ya betul ya Anton yang belajar Aku enggak belajar Aku tahu dikit-dikit aja Berkata bebasan Artinya khuz itu Kalimat perintah Dari Allah Di dalam Al-Quran Untuk Mengambil Ambil Ambillah Dari harta mereka Mereka ini siapa Yaitu Orang-orang kajir Orang-orang yang Allah khadil Dan juga pemerintah Jadi Gue mau bilang Sama pemerintah kota Malang Udah dua nih gue bilang Lu jangan cuman mikirin Proyek-proyek Yang begini Enak yatim Lu perhatiin Wahai pemerintah Dan orang-orang kajir Ya Minta maaf Ini karena saya yang ngomong Halal kan ya Kalau kalimat anak ini Akan nyaik ke Youtube Karena penting ini Anak harus Apa ya Meneriakan ini Kalau berbicara Kalimat-kalimat lembut Sudah banyak Habib yang lembut-lembut Betul Betul Iya udah banyak Yang lembut-lembut Yang Ayo kita Mengajak Ini ya Mengajak Saya menjalankan Apa yang Allah 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 Perintahkan tadi Ambil Ini masih lebih halus nih Kalau ambil beda Iya Kalau ambil beda Bukan minta Bukan Ambil itu begini Ini Punyanya anak yatim ya Dan begitu Nggak perlu izinnya dia Ambil kok Dan mereka harus berterima kasih Harus berterima kasih Waktu diambil Apa Litu to'ahiruhum Iya Litu to'ahiruhum Apa Litu to'ahiruhum itu Bukan apa layaknya Iya Untuk mensucikan mereka Jadi Di saat kita Menegur mereka Untuk ini Itu sebetulnya Lagi ngelamatin mereka itu Iya Jadi Ini Alhamdulillah Bangunan-bangunan ini juga Dari donatur-donatur aja Apa itu Dengan to'ahiruhumnya Tidak-tidak tersebut Jadi Nggak pakai mohon maaf Terus Tidak Ada butuh Kamar untuk Anak-anak Misalkan Sudah Telepon Tukang 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 Sayaumbah Tukang Tukang Tenggak Tenggak Alhamdulillah Tenggak 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 Tuhan pernah berbarengan Berbarengan Istri Anda mau melalui tukang Waktu itu Kepada saat ini Saya sudah mengenai Kemudian tahun marim Terus tukang dari Matura Sudah 21 orang 7 orang Kali 21 Dan saya Saya butuh Waktu itu Maksud Saya pun sudah datang Untuk dana Kota Semuanya 21 juta Karena saya sebut Sumpah Jadi anak Amin Ini Ini Sholat Sholat Ini sholat Ini sholat Ini sholat Anda tidur Anda tidur Kenal Anda tidur Karena menurut saya Saya tidak boleh ikut-ikut Dalam Berjol Iya Iya Anda tidak ikut ikut Tapi kalau begini Mesti Allah Diatur Iya Mok 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 Ini Yang punya Yang punya Yang punya Yang punya Yang bisa Allah Ya Tapi akhirnya Kebayar Yang punya Satu Ter Bishop Balb Bump Sampai Selamat Sampai Si Sepanah Ya Saya saya sering bilang sama anak-anak ada beberapa orang yang nanya sama saya babi, babi yang gak punya backingan, punya iya kan alhamdulillah ini orang banyak mengira saya berani, padahal saya gak merasa berani saya gak merasa berani bukan juga takut gitu ya, artinya sama Allah, masa mau takut ya jadi backingan saya sampai hari ini ya Allah dan alhamdulillah Allah tidak pernah mengecewakan hambanya yang bertawakal ya tugas kita berjuang alhamdulillah saya makin semangat ini ya Ustaz alhamdulillah harus semangat harus ada harus kita ada dan harus kita doakan terus amin ya Rabb mudah-mudahan panjang umur amin umur saya Tuhan Afiyah dimudahkan semua amin 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 jadi ini murid-murid ini dari dari sekitaran Malang ini atau dari luar kota ada yang banyak dari luar kota jadi mohon maaf jadi ini anak-anak ini ada yatim yaitu bu apa awalnya dulu saya memasang tiga anak yatim setelah itu saya mengecewakan lima waktu berkeluaran lima waktu maju tambah-ambah enam anda masih bersuas sama itu aja terus kita juga yang lain sebenarnya sekarang campur hingga memakai jadi teman-teman senior saya banyak yang itu bukan jadi melihatnya bagaimana dia cinta kalau tidak bisa baca Al-Quran itu bukan harta yang kedua tidak pernah dianggari Al-Quran Sewu tidak-tidak untuk menilai ekonomi orang yang kaya adalah orang yang berfaat tapi bukan anak tidak matri saya tahu kalau 100.000 dapat 3 kilo 1 juta dapat 3 sat saya akan tahu tapi sebelum kita bicara 3 kilo bicara 1 sat kita bicara dulu bagaimana proses Allah memberikan kesempatan untuk kita berpulauan sebagainya bukan masalah nominal setumpuan dan sebagainya Ustaz Mujaliz saya baru tadi siang saya curah banyak saya curah dengan keadaan berjuangan tapi ketemuan itu ini gue dapat vitamin serius Ustaz dapat vitamin gue dari kalimat Ustaz artinya makin semangat saya menjemput kematian makin semangat artinya buat apa lagi gue hidup apa lagi apa lagi hidup gue buat apa sih mau duit mau sebanyak apa buat apa lagi dan saya jujur aja iri dalam baik itu kan boleh boleh iri dalam baik bukan hasud bukan hasud hasud itu pengen orang lain celaka gitu enggak gue gak hasud tapi gue iri tolong Ustaz janji kalau Ustaz disurga belum melihat saya saya udah datang ke tempat Ustaz jangan teruskan saya cerita sedikit sebentar ya sebentar ya sebentar ya saya minta maaf jadi teman-teman ini berapa kali anak-anak jadi teman-teman ini berapa kali tidak mahrub tidak kenal sama beliau tapi mohon maaf peberadaan tempat ini saya selalu membayangkan andai kata tidak direstui oleh duriah nabi maka nabi tidak dito kalau nabi tidak dito maka pekerjaan kita sungguh tidak ada artinya maka kedatangan antum ke tempat ini adalah merupakan sebuah korinah sebuah alamat bahwasannya nabi itu kepada saya kepada anak-anak saya sudah itu cukup ya bahkan saya harus sampaikan wahai duriahnya nabi wahai keturunan nabi saya maafkan pembahasan betul kakek kalian Rasulullah cinta sama umatnya kakek-kakek kalian Rasulullah cinta sama anak yatim anak malu anak malu jadi haf-haf kalau beginian anak-anak bisa pakai antum mudah-mudahan kakekku juga liga bahwasannya aku datang ke sini bawa manfaat buat umatnya Rasulullah anak-anak tolong loakan saya kalian dicintai sama Rasulullah mudah-mudahan ketatangan saya di sini sebagai bentuk cinta insya Allah saling mencintai kita Ustaz tolong Ustaz kalau antum di surga nanti gak lihat saya tolong sampaikan ke Rasulullah bahwa cucunya yang namanya itu sedikit membahagiakan kalian dan ini penting gue sampaikan buat warga malam dan seluruh yang nonton penting gue sampaikan kita jangan hanya hidup mikirkan perut kita sendiri jangan-jangan di sekitar kita ada haknya anak yatim ada haknya dua kita ikuti Rasulullah kita ini mau ada yang nanya sama saya begini Sama-sama menyindir kalimatnya begini Ustaz cucunya Rasulullah kok begitu jawaban saya simpel siapa yang bisa niru akhlak Rasulullah siapa cari satu yang bisa niru akhlaknya Rasulullah gak bisa kita tiru yang kecil-kecilnya dulu ini anak yatim ya Allah kita kerjakan sunnah-sunnah yang luar biasa solat tahajud solat buha semua anak yatim kalian telantarkan siap-siap musibah dan itu sudah makin banyak sekarang setiap daerah sudah banyak dan anak yakin salah satu penyebabnya adalah ditelantarkannya anak yatim tidak diperhatikannya anak yatim anak yatim itu bukan kehendak mereka menjadi yatim bukan kehendak mereka saya Alhamdulillah saya sedikit pengalaman dengan anak yatim di daerah dari dulu saya sampai gak pernah lebaran sama keluarga karena saya mikirnya gini keluarga harusnya ada ya mereka kalau tak bilang apalagi jadi ini pertemuan yang mengharukan Nusa terhamdulillah apa harapan nyantung buat umat islam sudah lah kalau pemerintah sudah lah biarin dari mereka ya emang susah kalau banyak banyak makan uang haram ini emang susah untuk baik ya susah memang betul yang ngomong ngabi makanya seluruh-seluruhnya pejabat ada diminggol yang haram-haram janganlah malu-malu dan jangan enggan-enggan kau untuk membantu para yatim host yatim hostnya anak yatim jangan pakai di empat seumpah-mahal ada berapa yang mau dikeluarkan keluarkan jangan pakai ditahan atau dikurangi keluarkan sejumlah apa yang anda inginkan jadi pertamanya itu adalah sangat penting dan sangat baik untuk antum semua untuk anda-anda semua untuk kita-kita juga efeknya akan baik mungkin itu yang bisa anda sampaikan Alhamdulillah antum bisa tadi yang mau disampaikan ingat kepada kami antum lebaran jadi anak ini kalau lebaran tidak pernah masak anak-anak ini kan pulang 20-20 sehingga kalau lebaran ini tanya jadi saya anak kalau lebaran makannya di rumah di rumah itu di rumah teman-teman jadi sengaja pagi setelah-sorat langsung silatulohin gimana kita mau makan sarapan ini karena bagi anak ketika anak-anaknya pulang pulang saya tolak soleh ambil kiri tidak ada orang itulah semuanya saya yang biskit misalkan masak ayam masak daging masak kambing dan sebagainya itu tidak akan mampu mengubat keringduan keringduan saya wah seperti ini ada saudiah anak jadi tiap sebarangnya anak berapa ini teman-teman semua jadi terus omukrin jadi anak kalau pagi lebaran tidak bisa pulang ke madura karena tempat ini tidak ada jaga anak-anak itu mesti telpon teman-teman ini dimana ini mau jadi karena anak bagi saya maka apapun tidak akan bisa mengubati rasa dita saya ketika saya ditentang baik alhamdulillah dan ini itu closing statementnya dari beliau dari gue ini ya ini tadi kita jangan salah artiin minta-minta enggak kita enggak minta-minta kita sama Allah untuk kalian yang mau nyumbang sini itulah peminta-minta kalian itu harta kalian enggak semuanya suci karena disini tempat untuk bersuci mensucikan harta kalian ya disini ya marjumat juga lu pelit tapi ya biarin deh ya pemerintah biarin deh mudah-mudahan aja hidayah emang susah susah orang kalau udah kemasuhan sesuatu yang harum dalam tubuh diajak balik itu susah pikirannya cukup tapi insyaAllah anak-anak doakan ya mudah-mudahan perjuangannya Bapak Aldo InsyaAllah buat rakyat Indonesia InsyaAllah diberikan kemenangan kepada Allah amin mudah-mudahan ambil rizik ambil bahar dari semua ulama-ulama yang lurus insyaAllah umur panjang sehat-hati dan mudah-mudahan rakyat Indonesia lepas dari segala macam kezaliman dan tidak adilan mudah-mudahan orang-orang doli itu Allah beri hidayah kalau mereka nggak menerima hidayahnya mudah-mudahan Allah binasakan mereka doanya orang yang diwalimi doanya anak-anak yatim InsyaAllah dikabulkan oleh Allah Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Amin, 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 Amin. Amin, Amin. Amin, Amin. Amin, 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 Amin, Amin.